ya oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bujang ketemu lagi sama gue Pras ya dari Grace ID dan seperti biasa kita ketemu lagi di konten Facebook gaming kalian udah lihat juga untuk game yang akan gue tes ini apa ya adalah reddit Redemption 2 kalian udah lihat di thumbnail juga dan pastinya disini bakal gue bahas untuk performanya seperti apa kalau gitu kita langsung aja ke settingan grafiknya untuk rdr2 ja un 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 u Oke kalian udah dilihat sendiri ya untuk settingan grafiknya seperti apa ini adalah kombinasi antara medium dan low yang Ultra tuh cuma gua set di tekstur karena biar si detailnya itu untuk masuk setiap objek yang ada di rdr2 gitu biar lebih menonjol aja biar lebih kelihatan tajem aja si detailnya ini karena selebihnya itu ada yang gua set di medium low bahkan ada yang off juga dan motion blur tentunya untuk prioritas testing ini gua off ya karena kalau gua lagi main sih gua selalu ngaktifin motion blur itu walaupun motion blur tuh bikin motion sickness tapi menurut gua motion blur tuh tidak mengganggu lah sama sekali tidak mengganggu justru enak dilihat gitu ketika kita belok atau lihat kiri-kanan ada sedikit blur-blur yang cakep gitu menurut gua itu dia untuk settingan grafiknya si rdr2 disini gua tes di 1600 kali 900 pixel kalian bisa lihat sendiri performanya tuh stabil di 30fps dan gua menuju ke lagrasnya kalau kalian tahu ini adalah area yang tanda kutip tanda kutip ya sangat demanding yang ada di rdr2 yaitu lagras di suam areanya ini sengaja gua tes kesana karena gua penasaran fps yang diberikan tuh berapa dan ada beberapa konfigurasi rekomendasi juga settingan rekomendasi yang bisa gue berikan untuk kalian tentunya untuk si rated redemption 2 ini yang sekarang ya dan sekali sekalian gua tekankan ini adalah build-nya empress di 1436.28 jadi ini bukan build-nya originalnya dari Rockstar games yang sekarang ya Entah gua nggak tahu itu mereka sudah update di versi nya keberapa tapi yang jelas ini adalah 1436.28 dari empress atau versi kreknya yang full-unlock ya eh yang membedakan adalah disini tidak ada fitur FSR jadi kalau kalian pengen merasakan 1080p stabil 30fps menurut gua kalian bisa beli iamnya langsung kemudian aktifkan fitur FSR entah itu di balance atau di quality good sih nggak tahu ya karena gua belum megang sama sekali tuh originalnya seperti apa mungkin kalau misalnya ada rezeki lebih bisa gue tes langsung lah ya itu dia untuk reddate redemption 2 Hai eh mostly setiap area yang kita kunjungi di dalam reddate karena ini gua baru di chapter 3 selama perjalanan gua dari Valentine atau dari strawberry lah ya kita bilang yang dari strawberry sampai ke sign the knee dia bisa berikan lu stabil di 30fps kalau lu tanpa recording ya kalau lu sambil recording kayak gua gini dia akan bisa dropping ke 26 bahkan atau ke 25 itu kalau misalnya lu recording gamenya kalau lumayan cukup sekadar main aja dia bisa kasih lu stabil di 30fps dan bahkan bisa menyentuh ke 40fps di beberapa area oke karena reddate ini kan game yang basically memang luas ya jadi yang dirender itu banyak banget tapi sejauh ini dari 2018 perilisan reddate redemption 2 di PlayStation atau di Xbox kemudian dia merambah di 2019 untuk PC untuk portingannya ini adalah portingan terbaik menurut gua yang pernah terjadi dalam sebuah video games dari Rockstar games yaitu reddate redemption 2 karena di sistem yang terbilang tertinggal dia masih bisa berikan lu pengalaman yang luar biasa untuk gameplay ya apalagi dengan ultra tekstur eh karena ini luar biasa sekali untuk reddate reddate redemption 2 dan balik lagi seperti yang sudah gua sampaikan sebelumnya kalau misalnya lu kagak recording dia akan jauh lebih stabil lagi tapi kalau misalnya lu sambil recording kayak gua begini mungkin entahlah kalian bikin konten untuk rdr2 atau apapun itu ya mungkin di beberapa area akan ada dropping yang ganggu ya walaupun tetap yang gua sarankan adalah untuk mengatasi dropping tersebut kalian bisa log gamenya menggunakan review turner statistic server atau RTSS di 30 fps ya karena itu sangat-sangat gua anjurkan untuk kalian log fps ya di 30 fps itu sangat membantu sekali untuk menghindari dari dropping yang ganggu juga apalagi dari angka contoh 3637 turun ke 26 ke 27 itu berasa banget turunnya walaupun cuma 10 fps itu berasa banget ya kayak agak ada sedikit micro starter yang ganggu gitu tapi itu dia untuk reddate redemption 2 eh di gtx 1050 ti i5 3470 dan 8g ram gua set di ada di tekstur ada di Ultra selebihnya dari atas sampai bawah ada yang off ada yang medium ada yang low juga dan gamenya di 1600 x 900 pixel bisa memberikan kalian kurang lebih fps di angka 31 32 sampai ke 35 fps dan itu sudah stabil kalau kalian tidak recording kayak gua Oke mungkin untuk gameplay nggak banyak yang bakal gua bahas karena akan ada video juga yang rilis nanti entah kedepannya kapan gua nggak tahu karena sampai sekarang pun masih penulisan script ya tahap penulisan script jadi gua nggak tahu kapan rilisnya kapan gua recordingnya karena begitu banyak riset yang harus gua lakukan terkait reddate redemption 2 sendiri dan sampai sekarang gua lagi nyoba namatin lagi si reddate redemption 2 dan sebenernya gua udah pernah main cuma tidak totalitas sampai tamat ketika nyentuh si John Marston dan dia kerja di ladang itu gua udah berhenti karena karakter favorit gua sudah tidak ada ya which is Arthur Morgan nah gitu itu untuk rdr2 oke di sini mungkin langsung ke konklusi aja gua bakal berikan satu rekomendasi setting sebuah kalian balik lagi settingan grafiknya bisa kalian ikuti seperti yang ada di awal video yang gua berikan itu bisa di copy paste aja sama kalian kalian bisa pause videonya bisa diikutin dari atas sampai bawah seperti apa kemudian untuk lebih stabil lagi mungkin dia bakal nyentuh di atas 30 bukan mungkin sih memang sudah pasti sudah pasti nyentuh di atas 30 bahkan sampai ke 40 plus plus fps yaitu di resolusi 136768 dan ini adalah satu keunggulan juga ya untuk kalian yang masih menggunakan resolusi monitor di 136768 dan untuk mainin reddate redemption 2 di sistem yang sama seperti gua kalau kalian memang punya monitor di 768p dengan settingan yang gue berikan dia bisa kasih lu diangkat 30 sampai 40 fps stabil tanpa dropping tanpa stuttering sorry tanpa stuttering kalau dropping pasti ada eh di beberapa di mending area itu pasti ada ketika ada ledakan pun pasti si fps itu bakal drop karena contohnya kayak dynamite atau api itu pasti bikin dropping fps kenapa karena dari dulu partikel api itu memang sungguh sangat-sangat berat untuk di render oleh PC atau grafik processing unit gitu ya atau GPU itu dia untuk reddate redemption 2 mungkin cukup dari gua untuk reddate redemption 2 ini enggak banyak juga yang bakal gua bahas disini karena akan ada video terkait reddate redemption 2 juga yang itu benar-benar gua reset yang benar-benar gua cari segala macam story gameplay sama ke beberapa hal unik yang bisa lu dapetin ketika lu mainin game reddate redemption 2 juga jadi mungkin untuk video benchmark kali ini cukup dari gua dan terakhir nama gua Pras dari grace ID pamit undur diri sampai jumpa di video benchmark berikutnya 3 3 4 4 5 5 5 6 5 6 8 10 12 Terima kasih.